Seorang sopir yang tertidur di dalam kendaraan selama hampir satu jam di Lampu Merah membuat geger warga kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Warga tak berani mendekat karena khawatir sang sopir meninggal karena wabah corona. Anggota polisi yang datang kemudian menggedor kaca mobil hingga akhirnya sang sopir terbangun. Kepanikan berawal saat warga dan pengendara mendapati seorang sopir tidak bergerak dalam posisi di belakang kemudi. Polisi bersama seorang warga kemudian memberanikan diri, menggedor kaca dan pintu mobil. Gedoran membuat sopir kaget dan terbangun. Tadi dipikir pingsan. Tidak ada yang berani ketok juga. Dipikir pingsan karena corona. Tau-taunya orang tiduran, Lampu Merah. Sudah berapa lama tadi? Hampir 30 menit. 70 menit juga Lampu Merah ya? Iya, memang mungkin kecapean aja sih Bang. Kecapean aja ya? Oke. Tapi lama tadi Bang? Ya lumayan sih, cuma memang mungkin itu efek. Memang kecapean sih Bang. Sang sopir ternyata tertidur akibat terlalu lelah menjadi penjual makanan keliling. Tiga hari berkeliling Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Dirinya tidak beristirahat cukup. Di Sumedang, Jawa Barat, seorang warga meninggal di dalam angkot dan diduga positif corona. Satgas percepatan dan penanggulangan COVID-19 Kabupaten Sumedang memakamkan korban secara khusus karena tidak menemukan identitas pada tubuh korban. Korban diduga positif COVID-19 setelah dilakukan rapid test terhadap tubuh jenazah. Sebelumnya, korban sempat diantar menggunakan angkotan umum ke Puskesmas Jatinangor. Tim Liputan, Trans7.